Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini kita bakal melanjutin penjelasan kita tentang Vue.js menggunakan Composition API. Di video sebelumnya kita udah ngebahas tentang cara install Vue.js, terus ngebahas juga sedikit tentang flow cara kerja dari Vue.js, terus kita juga udah coba membuat file Vue.js yang mana ada tiga tag terpenting yaitu tag script, tag template, dan tag style. Itu semua udah kita bahas di video kemarin atau video sebelumnya. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya silahkan nonton dulu. Oke, untuk video sekarang kita bahas tentang mendapatkan data dynamic atau setup-setup. Kalau kalian udah tau ya tentang data-data, kan ada tuh data dynamic, membaca data, merwrite data, atau menulis data baru, atau apapun itu. Nah biasanya di Vue.js disebut dengan nama state. Nah kita bakal belajar tentang state ini, reactivity, reactivity atau reactivitas dari state, yang mana kita bisa ngubah-ngubah data state sesuka kita, sesuai yang kita butuhkan. Oke, jadi nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Biasanya di JavaScript, kalau kita mau bikin variable kan di dalam text script ya, bikin misalnya const message, misalnya sama dengan whatever, gitu kan. Nah, kalau di Vue.js nggak bisa kayak begini. Kita ada memerlukan sesuatu yang kita import dari Vue.js. Nah, jadi kayak mana itu? Kalau di Vue.js kita perlu yang namanya rev. Jadi kalian bisa ketik rev, kayak begini. Misalnya, whatever atau hello world. Saya lagi belajar Vue.js. Composition. Save. Biasanya kayak begitu kan. Nah, terus kalau kalian mau nampilin di sini, caranya kalian bisa pakai mustache, kayak begini. Atau kumis ya. Karena mirip kumis, makanya disebut mustache. Nah, dari sini kalian bisa ketikin apa yang mau kalian tampilin. Kalian mau nampilin message, yaudah. Kalian copy aja di sini message. Save. Lihat hasilnya. Nggak muncul apa-apa atau kosong. Karena error. Tuh. Rev is not defined. Kayak yang aku bilang tadi, kita membutuhkan sesuatu dari Vue.js, yaitu rev ini berasal dari Vue.js. Maka kita perlu import Vue.js dulu. Nah, caranya gimana? Kalian bisa ketik import, kayak begini. Nah, sebelumnya ya, aku mau jelasin dulu. Kalian perlu install yang namanya ini nih, extension di VS Code. Yang namanya Vue 3 Snippets dan Vue Official. Ini wajib kalian install kalau mau mudah ngoding Vue.js. Karena aku udah install, jadi aku bakal ngejelasin menggunakan, apa namanya, menggunakan fitur-fitur yang ada di, ini, di apa sih namanya? Di extension ini. Jadi ada autocomplete-nya dan lain-lain. Jadi kalian juga silakan install dulu extension ini supaya sama kayak aku. Oke, balik lagi. Kalau kalian udah install extension-nya, kalian ulang, ketik import. Nah, kalian bisa pilih yang ini, yang nomor 2. Kalian bisa baca ya. JavaScript Linux Basic atau ini. Nah, karena kita butuh name-ed ya. Kalau nggak salah name-ed import ya. Ada tuh name-ed, terus default dan lain-lain. Kalau nggak salah ini namanya name-ed. Aku lupa tentang JavaScript. Nanti aku udah baca-baca lagi kalau misalnya butuh ya. Pokoknya intinya kalian pake yang ada ini, mustache, untuk menggunakan ref. Jadi import kosong ya, mustache from module. Di sini kalian pilih aja. Modul ini ganti sama view. Kayak begini. Terus, yang di dalam mustache ini kalian ketik ref. Udah, ini yang perlu kalian butuhkan. Sekarang kalau kalian save, lihat. Refresh. Tuh. Property message was accessed during render, but it's not defined. Oke? Kita udah nggak error lagi, tapi ada yang namanya warning. Nah, kenapa kayak begitu? Karena kita butuh setup sesuatu lagi. Nah, untuk setup sesuatu, kita butuh ngetikin apa? Lumayan panjang. Aku lupa. Aku biasa pake yang cara pendeknya, tapi karena ini belajar, aku bakal jelasin dengan cara panjangnya dulu. Kalian kalau mau ngeliat, buka aja di webnya Vue.js. Buka yang reactivity fundamentals. Kalian lihat. Kalian butuh ngetik. Sorry. Kalian butuh ngetik export default ini. Ya, setelah import, enter, enter, kalian ketik export default, terus kurung kurawal, kurung kurawal, gini. Oke? Terus kalian cut const message ini ke dalam export default ini. Sebentar, bener nggak? Oh, sorry. Ada yang kurang, yaitu kita perlu bikin function setup. Ini cara panjang ya. Nanti bakal aku jelasin cara pendeknya. Jadi aku udah nggak pake cara panjang ini. Aku pake cara pendek. Makanya aku lupa cara kayak begini. Nah, kalian bikin function setup gini. Baru deh paste yang tadi. Const message. Setelah itu kalian perlu return di sini. Return. Message. Dah. Save. Baru deh. Seharusnya nggak error lagi. Refresh. Tuh. Oh, sorry. Nggak warning lagi. Warningnya udah nggak muncul. Sekarang udah muncul. Hello world. Saya lagi belajar Vue.js Composition. Nah, ini dia teman-teman. Tentang pembuatan state. Biasa. Kalau kayak aku bilang tadi. Biasa kalau di javascript. Kan kalian cukup const message. Apa isinya terus bisa muncul. Nah. Pake apa namanya? HTML. Apa sih? Aku lupa. Kalau pake jQuery atau javascript. Nah, kalau di Vue.js. Kalian perlu kayak begini teman-teman. Harus import ref. Ini harus pake ref. Yang mana butuh import dulu. Terus bikin message. Atau. Ini namanya state ya. Kalau di Vue.js. Ini namanya state. Terus di return. Baru deh munculin. Di tag template. Supaya bisa tampil di halaman website. Menggunakan message. Harus di return dulu. Nah, sekarang aku coba lagi. Bikin const number. Sama dengan ref 0. Nah, kalau kalian mau munculin number di sini. Kalian harus return juga. Number. Agak repot ya. Ngetik return. Ngetik return. Nah, sekarang. Kalian bisa lihat. BR. Aku bakal ketik message. Number. Shift. Tuh. 0. Aku bakal zoom in ke kalian. Supaya lebih gede tulisannya. Tuh. 0. Jadi kayak begitu teman-teman. Ini namanya. Membuat state. Menggunakan ref. Kalau kalian menggunakan ref. Kalian bisa panggil aja. Dengan menggunakan mustache. Yang penting di return dulu. Kayak begitu. Kalian harus hati-hati dalam penggunaan ref. Emang sih. Kalau kita mau munculin state di template ini kan gampang. Tinggal taruh state-nya di dalam mustache aja. Tapi gimana kalau kita membutuhkan nilai state ini di dalam text script. Nah, jadi munculinnya di sini. Contoh. Ketika di load. Aku mau console.log message. Nah, ini kan kita menggunakan state ini ya. Di dalam text script. Nah, ini kalian harus hati-hati. Karena kalau kayak gini. Save. Seharusnya kan kalau kayak gini. Di javascript biasa. Bakal munculin hello world. Saya lagi belajar Vue.js composition kan. Kalau di Vue.js. Tidak. Tuh, yang muncul adalah ref.impl. Ada banyak ini. Baru muncul tulisannya. Value hello world. Pro value hello world. Nah, ini sekarang salah. Kalau kalian mau munculin tulisan hello world. Dengan menggunakan atau mengunculkan message doang. Kalau kalian menggunakan ref. Kalian harus pakai message.value. Nah, harus kayak begini. Save. Lihat. Tuh, hello world. Jadi sebelumnya tadi muncul ref.impl sepanjang ini. Dengan menggunakan atau pemanggilan value. Muncul value-nya aja. Nah, itu yang aku bilang. Kalian harus hati-hati. Selain ref. Ada juga function atau cara. Untuk mendapatkan reactive state. Jadi kayak begini. Nah, cara tersebut adalah. Reactive. Tulisannya reactiv. Kayak begini. Jadi sama. Kalau kalian mau menggunakan reactive. Kalian bisa import dulu. Jadi abis import. Ref. Kalian bikin reactive kayak gini. Nah, kalau kalian udah panggil reactive. Kalian bisa menggunakan reactive. Nah, ini perlu kalian ketahui juga. Untuk reactive. Dia nggak bisa digunakan untuk tipe data yang primitif. Kalau kalian nggak tahu, tipe primitif itu adalah. String. Boolean. Boolean. Number. Nah, reactive nggak bisa digunakan untuk tipe data string. Jadi, ini nggak bisa kita pakai reactive. Misalnya ref. String. Nah, itu. Jadi, penggunaan reactive untuk apa? Penggunaan reactive untuk tipe data. Contohnya. Object. String. Collection. Kayak begitu. Nah, jadi. Eh, sorry. Bukan string. Array. Jadi, kalau kalian misalnya ada array atau objek. Kalian bisa insta. Bukan insta. Apa sih namanya? State-nya itu menggunakan reactive. Sedangkan kalau primitif. Kalian bisa pakai string. Boolean. Atau number. Oke, langsung aja kita coba. Supaya kalian dapat contohnya. Di sini aku bakal bikin const. Student. Sama dengan. Manggilannya sama kayak ref. Yaitu reactive. Tapi di sini kita bakal. Manggil dengan menggunakan. Objek. Atau kurung siku. Ini contoh yang objek ya. Bukan kurung siku. Apa sih? Kurung krawal. Nah, misalnya student punya. Perlu nggak ya string? Coba aja dulu. Name. Namanya misalnya Jack. Class. Nggak usah kelas. Age dulu. Age-nya 9 tahun. Kelas itu apa ya? Bahasa Inggrisnya. Masa kelas sih? Belah kelas aja lah. Nggak apa-apa lah ya. Atau tingkatan. Tingkatan berapa sih? Level. Anggap aja level dia itu. Kelas 3 gitu ya. Kayak begini. Nah, sekarang. Kita bisa. Aku bakal BR. Kita bisa nampilin disini dengan cara yang sama yaitu di dalam mas stage. Ketik aja student. Ini dia. Jangan lupa kita harus return dulu studentnya. Save. Nah, lihat. Muncul name. Jack. Age 9. Level 3. Jadi, semua yang ada disini reactive bakal muncul kalau kita ketik disini. Mas stage. Jadi, kalau kalian butuh namanya aja, kalian butuh student name. Tuh, jik doang. Kalau umur, student ketik age. Kalau level, student ketik level. Kayak bagi... eh, L-nya kurang. Student level. Nah, kayak begitu. Itu dia perbedaan penggunaan student... Ah, sorry. Perbedaan penggunaan reactive dan ref. Jadi, kalau reactive bakal udah dicetak semuanya dalam bentuk objeknya. Terus, kalau misalnya ref kan langsung aja ya. Karena dia tipenya primitif. Kalau misalnya angka, yaudah cetak angkanya. String dia cetak... Apa? Kalimatnya. Atau... Apa sih? Hurufnya. Dan lain-lain. Sedangkan... Sedangkan kalau reactive, kalian harus panggil key-nya. Kalau butuh name, yaudah. Student ketik name dan lain-lain. Nah, itu dia perbedaan penggunaan reactive. Sekarang kayak yang aku bilang tadi, apakah reactive bisa untuk primitive? Kita coba aja. Aku bakal hapus ini. Terus copy hello world ini. Copy. Paste. Lihat. Save. Di sini tuh. Ada warning. Value cannot be made reactive. Nah, ini dia. Nggak bisa. Makanya nggak muncul di sini. Oke, teman-teman. Ngerti ya? Ini contoh primitive string menggunakan reactive. Dia bakal muncul warning dan nggak muncul di sini. Di template kita. Sama. Kalau angka juga 999. Save. Lihat. Tuh. Value cannot be made reactive 999. Tadi hello world itu string. Nggak bisa. Sekarang angka number nggak bisa. Sekarang kita coba boolean. True. Save. Sama. Value cannot be made. Jadi itu. Yang tadi aku bilang. Reactive nggak bisa nampung nilai primitive. String. Boolean. Number. Dia bisanya object atau array. Kita coba array. Bisa nggak? Bakal bikin array kayak begini. Apple. Bisa nggak ya? Kita tes ya. Apple. Terus. Mango. Terus. Apa lagi sih nama buah? Kokomelon? Kok kokomelon sih? Watermelon. Save. Lihat. Nggak muncul apa-apa. Karena apa? Karena kita munculinnya level. Di sini nggak ada level. Nggak ada key level. Jadi kita bakal ganti student. Titik level jadi student aja. Kita lihat. Save. Nah muncul deh. Apple. Mango. Watermelon. Berupa array. Ini dia. Kalau kalian mau munculin array ke 0. Yaudah. Kalian bikin student 0. Kayak begini. Atau kalian mau pakai perulangan looping. Ini nggak usah. Kalian pusingin dulu ya. Nanti kita bakal belajar looping. Kalau menggunakan looping. Kita bisa kayak gini. Ini. Sekali lagi. Kalian nggak usah pusingin ini. Kita bakal bahas di pembahasan looping. Apa tadi? Item. Ini aku ganti aja. Ini item. In. Student. Ini nggak perlu. Pli. Nah. Ini dia loopingnya. Kayak begitu teman-teman. Jadi balik lagi. Ini nggak usah kalian pusingin. Loopingnya. Balik lagi ke sini. Reaktif. Nggak bisa digunakan untuk tipe data string. Bolehan dan number. Cuma bisa digunakan untuk object, array, atau collection. Oke. Itu yang perlu kalian pahamin. Terus. Gimana kalau console.log? Kita coba. Apakah kalau di console.log dia butuh value juga? Console.log. Kita bakal ketik student. Save. Nah, lihat. Ternyata beda sama rev. Kalau rev kan bla 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 impl. Rev impl atau apa lupa aku namanya. Sedangkan kalau kita menggunakan reactive dan kita console.log atau kita gunakan instance. Instance state. Kalau kita gunakan state-nya di dalam text script, munculnya berupa proxy. Nah, jadi kalau kalian mau munculin datanya kayak mana? Ya udah. Kalian bisa sebut array-nya. Ini karena kita berupa array. Jadi kita tinggal sebut array keberapa. Misalnya array ke satu. Dapatnya mango. Nih, sekarang kita coba ubah jadi objek kayak tadi ya. Name, jack. Udah lah, sedikit aja inilah. Age, sembilan. Name sama age aja. Sekarang save. Lihat hasilnya undefined. Karena apa? Karena kita masih student array satu. Sedangkan ini tipenya udah objek. Jadi kalau kita console.log student aja, save, hasilnya sama. Masih proxy, tapi dikasih tahu objek tipenya. Nah, kalau kalian mau munculin name, yaudah. State student.name. Save. Muncul deh, jack. Nah, gitu ya caranya. Jadi perbedaannya, untuk ref, kalian mau munculin di text script, state-nya kalian harus menggunakan value untuk mendapatkan nilainya. Sedangkan, untuk reactive, kalian harus sebut entah dia kalau tipenya array, sebut array keberapa. Kalau dia tipenya objek, sebut key-nya. Itu perbedaan dari ref dan reactive. Ingat nggak sih, kalau aku bilang aku di view ini menggunakan cara singkat. Jadi aku nggak pakai setup-setup lagi. Nggak perlu pakai return-return lagi. Nah, di sini aku bakal nunjukin ke kalian. cara singkatnya, supaya ngetiknya lebih cepat, ya. Nah, dengan cara singkatnya ini, kalian bisa, yang pertama, ini hapus aja dulu, ya. Hapus. Nah, cara singkat yang pertama, kalian bisa hapus return-nya dulu. Lihat, hapus return. Save, maka error ya, warning. Nggak dikenalin karena kita nggak return. Oke, nggak apa-apa. Nah, yang kedua, kita hapus setup ini. Lihat, setup, buka kurung kurawal, dihapus. Jangan lupa, tutup kurung kurawal dari setup itu dihapus juga. Sekarang kalau kalian save, error. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kalian bisa delete export default ini, hapus. Terus, kurung kurawal yang di bawahnya juga dihapus. Ya, dihapus. Jangan lupa kurung kurawal bawahnya. Save. Nah, sekarang nggak error lagi, tapi ada warning. Nggak dikenalin karena nggak return. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan supaya bisa menggunakan cara singkat adalah, aku rapi-rapiin dulu. Ini juga. Nah, yang bisa dilakukan yaitu, kita tambahin script, spasi, setup. Udah selesai, save. Lihat, tuh muncul deh data-datanya dan warningnya nggak muncul lagi. Itu dia cara singkatnya, teman-teman. Kalian nggak perlu pakai export default, nggak perlu pakai function setup, nggak perlu nge-return state-state-nya. Nanti kalau misalnya ada function juga perlu di-return, nggak perlu kalian pakai itu semua. Dengan menggunakan script, spasi, setup, kalian bisa sesingkat ini. Nulis apa yang dibutuhin aja, nggak perlu return-return lagi. Oke, silakan dicoba.